Halo teknolovers, orang-orang yang bekerja di perusahaan pertambangan memiliki kekayaan yang melimpah, terlebih jika mereka sudah menyandang status sebagai seorang bos. Nah, kali ini kita akan membahas soal kehidupan mewah 4 bos batu bara daerah yang memiliki banyak kendaraan mahal kelas dunia. Namun seperti biasa, yuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan bell notifikasimu agar kamu terus mendapatkan informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Haji Isam Andi Syafsuddin Arsyad atau Akrab Disapa Haji Isam adalah salah satu pengusaha batu bara sukses di Indonesia. Namanya sempat ramai dibicarakan di sosial media setelah mengadakan pesta lamaran sang anak Liana dengan begitu megah di rumahnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan 1 Januari 2020. Yang tak kalah heboh lagi adalah deretan artis pengisi acara dijemput menggunakan jet pribadi seperti penyanyi Yuni Syara dan Iis Dahlia. Namun siapa yang sangka, pria bangsawan Bugis ini dulunya hanyalah seorang sopir truk pengangkut kayu. Bersabar dan gigi dalam bekerja kemudian menjadikan ia akhirnya sukses jadi bos batu bara dan kabarnya beliau telah memiliki bisnis transportasi darat, laut, dan udara. Haji Isam ini senang loh dengan dunia otomotif. Dirinya punya koleksi mobil-mobil off-road di garasinya. Namun bukan hanya mobilnya saja, lintasan off-roadnya pun ada di rumahnya. Luas tanah 20 hektare jelas cukup buat main off-road dengan mobil-mobil kesayangan. Pendiri John Lane Group ini meraih omset 40 miliar per bulan dan angka tersebut pastinya akan terus bertambah. Haji Ciut Masih dari Kalimantan Selatan, Crazy Rich Banjarmasin bernama asli Haji Muhammad Hatta ini juga punya hobi di dunia otomotif. Tak hanya hobi, ia bahkan menjadi bos perusahaan otomotif PT Harapan Binuang Motor. Haji Ciut, sapan akrab dirinya, ternyata memiliki rumah layaknya istana dan koleksi mobil mewah, salah satunya mobil Rolls Royce. Selain pengusaha otomotif, beliau juga adalah pengusaha batu bara yang memimpin sebuah perusahaan bernama PT Gunung Mulia Binuang. Nama Haji Ciut sempat viral setelah menggelar pesta pernikahan anaknya yang menggemparkan. Haji Ciut menggelar acara nikah anak keduanya, Muhammad Prayuda layaknya pesta rakyat. Perasaan itu digelar selama 10 hari dengan mendatangkan artis papan atas seperti Afgan, Zaz, Kia Gotik, Ayu Tinting, Wali Ben, Via Palen, Lesti de Akademi, Rita Stugiarto, Roma Irama, dan banyak lagi. Haji Ijai Bagusah batu bara ini adalah kakak kandung dari Haji Ciut tadi. Keduanya memang disebut-sebut sebagai ikon kota Binuang, Kalimantan Selatan. Haji Ijai memimpin PT Batu Gunung Mulia yang sanggup memproduksi 2 juta ton batu bara dalam sebulan. Kekompakan Haji Ijai dan Haji Ciut ini memang top banget. Setelah izin pertampangan batu gunung mulia habis tahun 2014, keduanya lalu mendirikan PT Binuang Mitra bersama. Dengan izin pertampangan tersebut, mereka bahkan mendapatkan trading alias bisa melakukan jual beli batu bara. Maka sangat wajar jika kedua bersaudara ini punya rumah yang didalamnya ada helipad, kolam renang pribadi, serta fasilitas kelas eksklusif lainnya. Ada pun koleksi kendaraan milik beliau antara lain Chevrolet Suburban, Ferrari, Harley Davidson, dan merek mobil berkelas lainnya. Bas Rizal Koto Meski pria asal Pariyaman, Sumatera Barat ini tidak mampu menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, namun karena kegigihannya ia pun sukses menjadi seorang pengusaha batu bara. Bas Rizal Koto merupakan seorang pengusaha batu bara yang memimpin PT Basta Rajaya Muda di Pekanbaru. Selain itu, ia juga adalah pemilik Basko Grand Mall dan premier Basko Hotel. Dirinya bahkan dianggap sosok berjasa dalam membangun kota kelahirannya. Dalam sebuah unggahan video di akun YouTuber Atta Halilintar, terekam koleksi mobil dan rumah mewah milik sang Crazy Rich tersebut. Taukah hanya itu, ada juga koleksi motor Harley Davidson memenuhi garasinya. Itulah 4 pengusaha batu bara di Indonesia yang hidup dalam bergelimang harta, namun jarang diketahui orang banyak. Menjadi sukses memang tidak mudah ya, teknolovers? Banyak banget yang harus dilalui dari yang tadinya hidup serba susah hingga jadi orang besar. Nah, kalau duit udah terkumpul, kan bebas dong mau koleksi kendaraan mewah apa aja. Iya nggak? Yuk tuliskan opini kamu di bawah. Jangan lupa juga like video ini dan bagikan ke orang-orang terdekatmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik lainnya dari Teknologi Popula. Bye!